Oh Giramlah Oh Giramlah Yesus amat cinta pada saya Oh Giramlah Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh Giramlah Oh Giramlah Yesus amat cinta pada saya Oh, gira-mula Oh, gira-mula Haleluya Oh, gira-mula Yesus amat cinta pada saya Oh, gira-mula Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil nama saya Halo, selamat pagi adik-adik Selamat pagi Shado Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis Yes, yes, yes Buah hari ini Kak Kenda mau Kalian harus semangat Supaya apa? Supaya kita ibadahnya juga penuh sukacita Ya Kak Kenda Betul Kak Kenda Yuk, sebelum kita mulai ibadah Kita akan pujikan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat penghirauku Terima kasih Atas anugamu Semalam kau berlangu Ku memuji Ku bersembunyi Ku bersembunyi Mempunyakan Namamu Allah Bapak Putra dan kudus Terima kasih Terima kasih Kita akan masuk Dalam ibadah kita Dalam ibadah hari minggu Pelayanan anak Mari kita siapkan hati Kakak aja Adik-adik Bangkit berdiri Kita akan pujikan Bapak Bila kita Suka cinta Tuhan Sumbernya Kata saya nanti Gerakannya apa ya Amin Oke Siap Kita mulai Bapak Bapak Bila kita Suka cinta Tuhan Sumbernya Besar kasih Bagi kita Nyanyi Haleluya Bila kita Suka cinta Tuhan Sumbernya Bapak Bila kita Suka cinta Tuhan Sumbernya Bila kita Bapak Bila kita Suka cinta Suka cinta Suka cinta Suka cinta Rok Kudusmu yang akan menolong kamu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Silahkan duduk adik-adik Wah Kita akan nyanyikan Ujian kedua Bermacam-macam Anak Suka cinta 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 Kepadamu jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, wah luar biasa ya Tuhan Yesus kita, dia adalah Allah yang luar biasa. Kita akan pujikan, pujian kita untuk merespon Mas Murd dari Kidung Ceria 203 berkumandang suara dari sebelah. Kepadamu jalan kehidupan, di hadapanmu ada nikmat senantiasa, wah luar biasa ya Tuhan. Menyertai yang terlaluan, kirimah telitai silih, menyertai yang terlaluan. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan, mari kita mempersiapkan diri kita, kita akan pujikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 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 Terima kasih buat hari ini Kami boleh memuji Tuhan lewat pujian kami Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Kiranya roh kudus-Mu yang akan menuntun kami Sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kibadah hari Minggu Minggu 12 Juli 2020 Menjadi saksi Kristus dengan sukacita Adik-adik, shalom Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik pada minggu ini Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, nah kita akan membaca dan merenungkan firman Terlebih dahulu kita berdoa Mari kita berdoa adik-adik Bapak kami di surga Kami mengucap syukur untuk pagi ini Karena Tuhan izinkan kami untuk memuji Tuhan Dan kiranya Tuhan menerima sembah puji-pujian kami Dan saat ini kami semua akan membaca Merenungkan firman-Mu Tuhan berilah urapan rohmu yang kudus Supaya kami mengerti apa maksud Tuhan Dalam firman yang akan kami baca Dalam Alkitab pada pagi ini Pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Adik-adik kita akan membaca dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 Yang berbunyi demikian Dari Paulus yang oleh Yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus Dan dari Sostenes saudara kita Kepada jemaat Allah di Korintus Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus Dengan semua orang di segala tempat Yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku Karena kamu atas kasih karunia Allah Yang dianugerahkannya Kepada kamu dalam Kristus Yesus Sebab di dalam dia Kamu telah menjadi Kaya dalam segala hal Dalam segala macam perkataan Dan segala macam pengetahuan Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus Yang telah ditegukan di antara kamu Demikianlah kamu Tidak kekurangan dalam Suatu karunia pun Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus Ia juga akan menegukan kamu Sampai kepada kesudahannya Sehingga kamu tidak bercacat Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia Adik-adik Kita tadi membaca dari kitab Korintus Kita lihat disini tentang latar belakang Korintus adalah sebuah kota Disini ada gambar kota Korintus ya Lalu kota Korintus adalah awalnya adalah kota pelabuhan Ya kalau kota pelabuhan disitu berarti Banyak sekali orang-orang yang berdatangan dari berbagai bangsa Dari berbagai daerah Untuk mereka berdagang Atau bahkan singgah dan bahkan menetap Di kota Korintus Sehingga adik-adik Ada banyak sekali Percampuran adat istiadat Pola berpikir Lalu ada juga orang-orang yang membawa Budaya masing-masing Bahkan disini Ada juga orang-orang yang Membawa kebiasaan mereka Yang menyembah berhala Nah kita lihat disini ya Orang-orang yang menyembah berhala Ini adalah gambar para dewa-dewa Ya Banyak sekali pendatang-pendatang ini Menyembah berhala Menyembah dewa-dewa Sehingga pada jemaat Korintus Yang awalnya Ketika pada Zaman Rasul Paulus Mereka Berdoa Bersama-sama Mereka beribadah bersama-sama Sama-sama dengan Paulus Tapi ketika Rasul Paulus harus pergi Meninggalkan kota itu Dan Dia pergi berkeliling Sehingga dia Tiba di Efesus Oleh karena itu Rasul Paulus Mengirimkan surat Ya Kepada jemaat di Korintus Kita lihat disini Ada gambar Rasul Paulus memberikan surat Surat inilah yang kita baca Pada Bacaan firman hari ini Disini Ada pada ayat keempat Ada yang bisa baca Ayat kelima Dan selanjutnya ya Bagaimana Rasul Paulus Selalu mengucap syukur Dan dia juga Mengajak jemaat Untuk mengucap syukur Karena pada awalnya Jemaat Orang-orang Korintus Mereka diajar Untuk menjadi Orang-orang yang kudus Bagaimana Orang-orang kudus Orang-orang yang Taat kepada Tuhan Yang selalu datang Kepada Tuhan Beribadah Memuji Tuhan Orang-orang yang telah Dikaruniai Oleh kuasa Allah Ya Di dalam Yesus Kristus Nah Sekarang adik-adik Bagaimana dengan kita Ya Kita tentunya Adalah Anak-anak kudus Anak-anak pilihan Allah Ya Siapa yang mau disebut Sebagai anak-anak kudus Tentu kalian mau ya Nah Anak-anak kudus Apa yang dilakukan Kalau pada zaman Sebelum pandemi Pada saat Beberapa bulan lalu Sebelum pandemi Kita masih bisa Beribadah di rumah Tuhan Kita berdoa Bersekutu Bersama-sama Tapi pada saat ini Ketika Masa-masa pandemi Kita tidak bisa Pergi Ke gereja Tapi kita bisa Berdoa Di rumah kita Masing-masing Bersama dengan orang tua Tetap beribadah Menembah Tuhan Nah itulah yang harus Dilakukan Oleh anak-anak pilihan Lalu siapa yang harus Kita doakan Tentu Kita harus berdoa Untuk semua orang Yang ada di sekitar kita Orang-orang yang sakit Orang-orang yang terkena Covid Orang-orang yang berduka Karena keluarganya Ada yang meninggal Kita harus Mendoakan mereka Dengan suka cita Kita harus Mendukung mereka Dan memberi semangat Itulah yang dilakukan Oleh Anak-anak Tuhan Sama seperti Rasul Paulus Selalu mengingatkan Umatnya Untuk selalu Bersekutu Bersama-sama Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang selalu Memelihara kita Allah yang selalu Menjaga Seperti dikatakan Di sini Demikianlah kamu Tidak kekurangan Dalam Suatu karunia pun Sementara kamu Menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus Dia juga akan Meneguhkan kamu Sampai kepada Kesudahnya Sehingga kamu Tidak bercacat Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Artinya Kita tetap Bersekutu Bersama-sama Kita tetap Melakukan Hal-hal yang baik Dalam hidup Ini Contoh di rumah Misalnya Tentu kita Akan mengasihi Saudara kita Seperti pada gambar ini Ada di mobil yang mana Yang di sebelah kanan Atau yang di sebelah kiri Di situ ada anak yang bertengkar Dengan saudaranya Atau temannya Yang satunya lagi Mengasihi temannya Mencintai Itulah contoh Anak-anak Yang selalu Di dalam Tuhan Yang mau menjadi saksi Di sini ada contoh Anak-anak yang Rukun Damai Penukasi Menjadi saksi Kristus Menjadi saksi Kristus Pada Teman-teman kita Mungkin kita lihat Teman-teman kita Kalau main Di sekitar kita Mereka gak pakai masker Kita bisa beritahu mereka Supaya mereka pakai masker Supaya mereka tidak Kertular Akan sakit Virus Korona Nah kita juga berdoa Tetap memuji Tuhan Kita lihat contoh Di sini Anak-anak yang selalu Memuji Tuhan Itulah kehidupan Anak-anak yang kudus Anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus Dan yang dicintai oleh Tuhan Yesus Apa yang dilakukan? Tinggal tetap Di dalam Tuhan Karena saat ini Kita harus tinggal Tetap di dalam Tuhan Berdoa Bersebutu Bersama-sama Karena itulah yang Tuhan inginkan Untuk tetap Menjadi satu Di dalam keluarga Yang saling mengasihi Demikian adik-adik Sampai jumpa Lagi Pada minggu-minggu berikutnya Selamat hari minggu Tuhan memberkati Bagaimana Firman Tuhan hari ini Luar biasa kan? Wah Kakak yakin dan percaya Bahwa adik-adik Akan menjadi Semakin Semangat Semakin Suka cita Semakin Memuji Tuhan Mari kita Merespon Firman Tuhan Kita akan Memujikan Tiap orang yang Mendengar Baiknya yang Ketiga Tiap anak yang Mendengar Perkataanku Dan tak lelai Melakukan Pengajaranku Dia sama dengan Orang Di jasaran Yang Mendirikan Rumahnya Atas Patu Atas Perkataanku Bila Kan Coba Anda Terbencana Duka Melanda Akhir Itu Dalam Yesus Siap Kuntaku Menang Adik-adik Yang dikasihi Tuhan Mari kita Mempersiapkan Diri kita Kita akan Berdoa Syafaat Sikapnya Yang baik Ya Dan Tetap Dalam Posisi Berdoa Mari kita Berdoa Tuhan Terima kasih Buat semua Yang telah Tuhan Berikan Buat kami Saat ini Tuhan Kami berdoa Syafaat Bersama Dengan Teman-teman Kami Yang sedang Mengikuti IHMPA Dari rumah Tuhan Engkau Tahu Apa Kerinduan Kami Kami Sangat Menginginkan Untuk Beribadah Bersama Dengan Teman-teman Kami Tetapi Karena Kondisi Saat ini Yang Kurang Baik Kami Mau Menjadi Anak-anak Yang Taat Yang Patuh Dan Juga Yang Dengar Dengaran Kami Meskipun Dari rumah Kami Masing-masing Tuhan Kami Tetap Berserah Kepada Tuhan Kiranya Engkau Akan Mengenyahkan Semua Virus Yang Ada Kiranya Pekerjaan Baik Tuhan Akan Terjadi Pada Kehidupan Kami Kami Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Tangan Tuhan Senantiasa Ada Buat Kami Kami Mendoakan Buat Negara Indonesia Terkhusus Dunia Pada Umumnya Yang Saat Ini Sedang Dalam Kecemasan Terhadap Virus Corona Bapak Engkau Tau Yang Terbaik Buat Kami Mendoakan Para Pimpinan Kami Bapak Presiden Bersama Dengan Wakil Dan Juga Staff Staff Dari Pemerintahan Jawa Timur Surabaya Terkhususnya Dimana Kami Tinggal Tuhan Yesus Engkau Akan Memberikan Hikman Buat Para Pemimpin Kami Sehingga Dapat Menyelesaikan Masalah Yang Terjadi Ini Tepat Pada Waktunya Tuhan Berkati Juga Kedua Orang Tua Kami Kami Mendoakan Tuhan Kedua Orang Tua Kami Dalam Usaha Dan Pekerjaannya Kami Juga Mendoakan Orang Orang Di Luar Sana Yang Dalam Kehidupan Sehari Harinya Mereka Harus Mencari Makan Dengan Susah Banyak Engkau Cukupkan Mereka Engkau Kenyangkan Mereka Terima Kasih Tuhan Yesus Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Tuhan Kami Juga Ingin Berdoa Untuk Kesehatan Baik Orang Tua Kami Baik Pemerintah Baik Kata Layak Kami Dan Teman Teman Kami Tuhan Tuhan Berkati Dimanapun Mereka Berada Tuhan Jaga Berlihara Tuhan Tutup Tumpus Mereka Jauh Kampang Mereka Dari Segala Pacat Dan Kekik Yang Ingin Menggabung Mereka Terima Terima Kasih Tuhan Kami Sehatan Doa Ini Dalam Tuhan Yesus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuruskan Lahan Datang Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Yesus Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Suci Dan Apabila Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Memang Kami Bersalah Kekar Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kepala Pucoba Tetapi Lepaskan Kami Daripada Ejaan Karena Kau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemudiaan Sampai Selam Malam Amin Terima Kasih Sudah Berdoa Kita Bersama Sama Kita Menguatkan Diri Bersama Sama Saatnya Pada Saat Ini Kita Akan Tiba Untuk Kasih Persembahan Sudah Siap Persembahannya Sudah Siap Puji Tuhan Jangan Lupa Ya Persembahannya Dimasukkan Dimasukkan Kedalam Amplok Terus Kasih Kemana Untuk Mama Kasih Ke Gereja Mari Adik-adik Kita Pujikan Aku Bawa Dan Berikan Aku 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 Bawa Dan Berikan Pesembahanku Pada Tuhan 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 Gereja kami GPIB Ebenezer Surataya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, Kak Kerasa ya. Kita sudah ada di penghujung ibadah, Kak Tessa. Pesannya apa buat adik-adik? Adik-adik, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Jangan tukar masker. Lalu jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer. Dan kalau keluar, jangan lupa untuk jaga jarak. Betul. Jangan di tempat yang berkerumun. Adik-adik harus dengar-dengaran dan juga taat sama orang tua. Oke? Kita akan pujikan. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus. Dan cinta kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati kami seminggu ke depan penyertaanmu, roh kudusmu yang akan menutur kami dalam kehidupan kami. Baik di rumah maupun di tempat kami akan melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik selamat hari minggu dengan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!